Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan Nama saya Minda Maulita Dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Video pembelajaran ini saya persembahkan Untuk memenuhi laporan akhir pelaksanaan KKPLP 2020 Tonton terus dan simak terus videonya sampai akhir Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa Menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Dapat di akhirnya Hari ini apakah hadir semua? Wah bagus sekali kalian hadir semua ya Nah hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya Masih ada yang ingat kita sebelumnya membahas materi apa? Ya masih ada yang ingat? Bagus sekali Minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah ekonomi Nah untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru Yaitu sistem ekonomi Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam sistem ekonomi Antara lain pengertian sistem ekonomi Ibu harap dari pembelajaran hari ini Kalian semua dapat memahami apa itu sistem ekonomi Dapat memahami jenis-jenis atau macam-macam sistem ekonomi Dan dapat menyebutkan ciri-ciri serta kekurangan dan kelebihan sistem ekonomi Berawal dari masalah ekonomi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya Ibu yakin kalian semua sudah paham mengenai masalah ekonomi Nah untuk mengatasinya sistem ekonomi ini adalah solusinya Jadi dapat diartikan bahwa sistem ekonomi adalah suatu alat Yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatasi masalah ekonomi Nah pastinya sistem ekonomi ini sudah disesuaikan dengan kondisi negara tersebut Baik kondisi sumber daya alam maupun kondisi sumber daya manusianya Nah dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa macam dari sistem ekonomi Pertama ada sistem ekonomi tradisional Kedua sistem ekonomi terpusat atau komando Yang ketiga sistem ekonomi pasar Dan yang keempat sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi dasar Yang kebanyakan bergerak dalam bidang pertanian dan pemanfaatan alam Teknik produksi yang digunakan juga masih bergantung pada tenaga manusia Dan bergantung pada kondisi alam Setiap keluarga berperan sebagai produsen dan konsumen Sehingga berusaha untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing Ada pun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain Yang pertama teknik produksi dipelajari secara turun-temulun Yang kedua hanya sedikit menggunakan modal Yang ketiga persukuran masih menggunakan sistem batas Yang keempat belum mengenal pembagian kerja Yang kelima masih terikat dengan tradisi Dan yang keenam adalah tanah merupakan tumpuan produksi dan sumber kemakmuran Sistem ekonomi tradisional ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan Ada pun kelebihan dan kekurangannya Antara lain kelebihan yang pertama mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antara individu Yang kedua barang dihasilkan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga menghindari kata pemgorosan Yang ketiga ada istiadat relatif terjaga Dan yang terakhir alam relatif terjaga karena masyarakat menjaga keletarian alam Dan kekurangannya antara lain produksi terbatas karena tergantung pada kondisi alam Yang kedua standar hidup masyarakat relatif rendah Dan yang ketiga teknologi yang digunakan masih sangat sederhana atau tradisional Serta yang terakhir masyarakat sulit untuk berkembang karena sulit untuk menerima perubahan Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat Dalam sistem ekonomi ini peran pemerintah sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi Segala kegiatan ekonomi diatur dan dilencanakan oleh pemerintah pusat Sehingga masyarakat dan pihak swasta sebagai kelaksana peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat Ada pun beberapa ciri-ciri dalam sistem ekonomi terpusat ini Yang pertama, segala sumber daya produksi adalah milik pemerintah Sehingga masyarakat ataupun pihak swasta hampir tidak ada kesempatan untuk mempunyai hak milik terhadap sumber daya produksi Kiri yang kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah pusat Sehingga masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan Dan yang ketiga, segala kebijakan diatur oleh pemerintah pusat Terlebih untuk kegiatan ekonomi Sampai di sini paham? Baiklah, ibu lanjutkan Sistem ekonomi terpusat ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan Kelebihannya yang pertama, pemerintah mudah untuk mengatasi inflasi, pengangguran, serta masalah-masalah ekonomi lainnya Yang kedua, pemerintah menentukan jenis produksi barang Sehingga pasar barang di dalam negeri relatif terjaga Yang ketiga, relatif mudah untuk melakukan pengkristidusian pendapatan Dan yang terakhir, jarang terjadi krisis ekonomi Sebab segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi terpusat ini adalah Yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk melakukan kegiatan ekonomi Yang kedua, sering terjadi yang namanya monopoli dalam masyarakat Dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki hak untuk memiliki sumber daya Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar Dalam sistem ekonomi pasar ini, pemerintah menjadi pengawas Pembuat kebijakan tertentu dan pelaku ekonomi Pengawas artinya pemerintah menjadi pengawas atau mengawasi segala kegiatan ekonomi Yang kedua, pemerintah menjadi pembuat peraturan atau kebijakan tertentu dalam kegiatan ekonomi Dan pemerintah juga menjadi pelaku ekonomi Namun, hanya dalam ramah penyelenggaraan negara Selebihnya dari itu, seluruh kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan swasta Ada pun ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar ini antara lain Yang pertama, masyarakat memiliki kebebasan untuk memiliki hak milik terhadap sumber daya produksi Yang kedua, pemerintah tidak mengawasi secara langsung kegiatan ekonomi Yang ketiga, masyarakat terbagi menjadi dua golongan Yang pertama, golongan pemberi kerja Dan yang kedua, golongan pekerja Dan ciri yang keempat, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi didasarkan pada niat untuk mencari keuntungan Dan yang kelima, timbul persaingan antar masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Ada pun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar antara lain Kelebihannya yang pertama, mendorong inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mematur kegiatan ekonomi Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk maju dan berlomba-lomba dalam melakukan kegiatan ekonomi Yang keempat, menghasilkan barang yang bermutu tinggi Karena barang yang berkualitas tidak akan laku di pasaran Dan yang terakhir, efisiensi dan efektivitas tinggi Karena setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada motif mencari keuntungan Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi pasar ini Yang pertama, sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan Yang kedua, golongan pemberi kerja akan mengeksploitasi golongan pekerja Sehingga dalam sistem ekonomi ini sering muncul istilah Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin Kekurangan yang ketiga adalah sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat Dan yang terakhir, sering terjadi gejorak dalam perekonomian Karena kesalahan pengalokasian sumber daya yang dilakukan oleh individu Sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran Dalam sistem ekonomi campuran ini melibatkan pemerintah dan pihak swasta secara berimbang Pemerintah dan pihak swasta bekerjasama dalam mengatasi masalah ekonomi Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar Dan pemerintah mengendalikannya dalam batas-batas tertentu Penerapan sistem ekonomi campuran ini dapat mencegah terjadinya penguasaan sumber daya Yang dilakukan oleh sekelompok orang Ada pun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini Yang pertama, pemerintah dan pihak swasta melakukan kegiatan perekonomian Yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar Tapi pemerintah juga melakukan campur tangan di dalamnya Dan yang terakhir, terjadi persaingan dalam perekonomian Namun tetap dalam pengundangian pemerintah Ada pun kekurangan dan kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini Yang pertama, kelebihannya adalah terjadi kestabilan ekonomi Yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengembangkan usaha mikro dan menengah Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi Karena pemerintah membebaskan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi Dan yang terakhir, terdapat pengakuan hak atas milik individu terhadap sumber daya meskipun ada pembatasan Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini Yang pertama, terjadi kesulitan dalam menentukan batas kegiatan ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun swarta Dan yang kedua, terjadi kesulitan juga dalam menentukan batas sumber produksi yang harus dimiliki oleh pemerintah dan pihak swarta Dari keempat sistem ekonomi yang sudah ibu jelaskan Menurut kalian, sistem ekonomi apa yang dikerapkan di Indonesia? Ya, sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia? Betul sekali, Indonesia tidak menerapkan salah satu dari keempat sistem ekonomi yang sudah ibu jelaskan Mengapa seperti itu? Karena Indonesia mempunyai sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem ekonomi Pancasila Nah, sistem ekonomi Pancasila inilah yang dipakai Indonesia untuk mengatasi masalah ekonomi yang muncul Nah, apa sih sistem ekonomi Pancasila ini? Sistem ekonomi Pancasila ini adalah salah satu sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila Nah, di dalamnya terkandung makna ekonomi demokrasi Apa sih ekonomi demokrasi? Ekonomi demokrasi ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama Dan di dalamnya mengandung asas kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat Serta dipimpin dan diawasi oleh pemerintah Sistem ekonomi Pancasila ini sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, tepatnya di Pasal 33 Sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat Dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tertentu Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan merupakan usaha swasta Dan di sisi lain terdapat juga perusahaan negara yang bergerak dalam sektor pertanian, pertambangan, perbankan, jasa, transportasi, dan lain-lain Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, itu menandakan bahwa kalian sudah memahami materi yang telah dijelaskan Nah, ada yang bisa memberi kesimpulan? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Bagus sekali Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Kita tidak hanya mengetahui 4 sistem ekonomi Tetapi ada 5 sistem ekonomi yang harus kita ketahui Yang pertama, sistem ekonomi tradisional Yang kedua, sistem ekonomi terpusat Yang ketiga, sistem ekonomi pasal Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran Serta yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila Nah, untuk tugas hari ini Silahkan kalian buka modul kalian di halaman 29 Sebagai tugas pada pembelajaran hari ini Kerjakan sesuai arahan dalam modul Dan batas waktu pengumpulan di dalam modul Untuk pembelajaran selanjutnya Kita akan membahas materi peran pelaku ekonomi Dan kegiatan ekonomi Ibu harap sebelum pembelajaran dimulai Kalian sudah mempelajari materi tersebut Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini Padahal berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Dapat diakhiri Cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini Ibu mohon maaf apabila Terdapat banyak kesalahan dan kekurangan Dalam penyampaian materi Dan semoga kalian dalam keadaan sehat Wabila hitapik wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!